Halo semuanya, selamat datang di Airwisata Channel Hari ini saya mau bahas saham ERA atau ERA Jaya suasembada Jadi salah satu sentimen positifnya adalah munculnya iPhone 13 nih Jadi ERA Jaya itu kan adalah tempat jualan handphone juga ya Salah satunya iPhone nih teman-teman Nah makanya banyak banget nih dan membuat sentimen ERA ini jadi naik Harganya naik sekitar 2,5% Nah disini kita akan lihat secara teknikalnya Kalau ngomongin secara pivotnya sendiri tuh dia ada di 581 Atau nilai titik tengahnya dan sekarang itu udah di 615 Nah kira-kira resisten berapa ini udah resisten paling tingginya ya teman-teman ya Jadi kalau kalian mau taking profit kalian bisa taking profit Di sekitar 615 ataupun sampai 630 teman-teman Kalau ngomongin soal supportnya level berapa Mungkin kalian bisa masuk di level 550-an Sampai di level 570-an teman-teman Oke nah disini saya akan coba untuk tarik secara grafiknya juga Nah ini akan tarik grafiknya nih teman-teman Bentar Kita akan tarik grafiknya nih Disini menggunakan ERA dan kita ganti timenya ke 1 day ya Nah jadi ini ERA udah berapa hari nih 1, 2, 3, udah 3 hari ya teman-teman ya Mengalami kenaikan pastinya akan ada sedikit koreksi Dan kalian mungkin bisa entry di level-level sekitaran 600 disini atau di bawah sini teman-teman Mungkin sekitar 580-590 pun kalian bisa entry di titik itu Jadi pas sentimen positifnya udah mulai berkurang Kalian bisa mulai entry terus trading di 580 Ntar taking profit mungkin di 600-an teman-teman ya Thank you teman-teman yang udah nonton video ini Sebenernya kalau ngomongnya secara corporate actionnya pun Dia bagi dividen teman-teman Jadi cukup oke sih Karena dia juga bagi dividen Buat jangka panjang pun masih cukup oke Gitu ya teman-teman ya Kalau secara newsnya sendiri Nggak ada sih teman-teman Ini semuanya ERAJ itu bahkan Ada kabar di akuisisi sama Blibli Maka ini membuat jadi makin naik juga sebenernya Jadi kayak ada sentimen positifnya teman-teman Oke thank you teman-teman Have a nice day